Ketua Indonesia Police Watch melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Dirut Bank Jawa Tengah ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. IPW melaporkan Ganjar dalam dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan dalam kurun waktu 2014-2023 dengan total lebih dari 100 miliar rupiah. Ketua Indonesia Police Watch mengaku telah memiliki cukup bukti. Ia juga mengaku sudah melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Tengah, namun dikembalikan ke penyidik lantaran ada perbedaan dari Jaksa. Laporan berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan dalam kurun waktu 2014-2023 dengan total lebih dari 100 miliar rupiah. Kita serahkan saja kepada proses hukum itu. Ya, IPW sudah berbicara sebetulnya bahwa Polda punya cukup bukti. Tetapi sampai saat ini kan pandangannya Jaksa berbeda ya. Yaitu Jaksa mengembalikan berkas harus melengkapi. Jadi memang proses tersebut harus dilengkapi. Bukti-buktinya oleh kepolisian. Kita dukung saja proses itu biar berproses itu saja sih. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis merespons pelaporan Ganjar oleh IPW ke KPK. Todung menyebut Ganjar sudah menolak dengan tegas segala tuduhan yang dialamatkan. Ya, sebetulnya sih boleh saja orang curiga bahwa ini ada politisasi dalam kasus Ganjar yang dilaporkan ke KPK. Dan saya kasih kecurigaan situ tentu bisa difahami, bisa dimengerti. Tapi saya kan belum tahu persis detailnya seperti apa. Dan sementara Pak Ganjar sudah bicara dengan tegas bahwa dia menolak semua tuduhan itu. Saya kasih itu sudah cukup sebagai jawaban.